suami dimaksudnya sudah dari tahun 2006 meninggal sudah di Malaysia waktu kami ikut tenaga kerja oke Sobat di Kaltara jumpa lagi bersama kita disini di channel lagi Kaltara dan hari ini saya berada di perbatasan Kalimantan Utara di kilometer lima tujuh dan hari ini kita akan berjumpa dengan ibu yang ada disini dan ibunya lagi baru pulang dari kebun Sabat di Kaltara bah ada ada doginya nih Halo ibu selamat sore dengan ibu siapa ibu Agustina Zulo ini pulang dari kebun nggak bu anjingnya ribut baru pulang dari kebun iya wawanya bebeknya ini ini bebek sendiri kah punya tetangga juga sebagian oh punya tetangga sebagian ini bebeknya kemarin dibeli dari mana bibitnya dibeli dari terang dari terang olid di transmigrasi ya tanam apa di kebun ini bu sayuran sama siapa di kebun sama anak sama anak ya saya dengar-dengar ibu ya udah sendiri ya Iya udah sendiri jadi selama ini menyekolahkan anak sendiri ya ya seperti itulah suami dimaksudnya sudah dari tahun 2006 meninggal sudah di Malaysia waktu kami ikut tenaga kerja hari meninggal di Malaysia Oh jadi ibu 10 tahun lebih ya ibu Agustina Zulo ya suaminya udah meninggal 2006-2006 ya Oh di Malaysia waktu semasa itu kami ikut tenaga kerja jadi saat datang di Kalimantan ini di tahun berapa itu 2013 Oh berarti masih sempat di sana berapa tahun ya sejak suami saya meninggal ada beberapa tahun lagi saya kerja untuk menghidupi anak-anak yang masih kecil di Malaysia saat itu Indonesia jadi saat 2013 pindah ke sini ya ya 2013 kami mulai pindah ke sini sudah Nah kalau boleh tahu almarhum suaminya ibu ibu dulu tuh kerja apa di Malaysia kerja 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 kelapa sawit begitu oh kelapa sawit nah saat itu ibu sudah berpikir untuk kerja sendiri ya untuk memenuhi kebutuhan anak ya seperti itulah luar biasa kalau ibu berjuang untuk anak-anaknya ya selama berapa tahun ini sampai sekarang ya jadi tinggal di sini sama anak aja Bu ya Iya jadi sekarang tanam-tanam apa Bu tanam ada kebetulan jeruk nipis sama sayur-sayuran aja sayur-sayuran ya rupa kacang begitu Nah kalau misalnya berkebun sendiri begitu siapa yang ini nyemprotkan gitu ya biasa juga pelan-pelan sendiri karena terkadang juga saya panggil eh anak-anak bujang minta tolong sama anak-anak bujang penting menyemprot cangkul jadi saat ini tanam sayuran kalau cabe adakah ya baru-baru memulah ada bibitnya sudah ya sudah sudah ada tanam sedikit tapi baru berdua lah nah yang ibu tempati berkebun sekarang itu apakah tanah sendiri atau bukan sudah tanah sendiri hasil dari Malaysia dulu ya hasil dari tenaga kerja oh dari tenaga kerja dulu Nah kalau boleh tahu di kebunnya itu ada tanam apa aja sekarang yang jangka panjang cuma jeruk nipis aja ada berapa pohon ada berapa pohon ini ada 60-70 begitu oh gitu itu tanahnya berapa luasnya ada satu hektar Oh satu hektar harusnya seratusan pokok lebih ya 100 pokok nah Sobatikaltara ini adalah ibu Agustin Nasulo seorang ibu single parent sibuk ya yang udah bertahun-tahun menghidupi anaknya menyekolahkan anaknya sendiri di sini dan sekarang berkebun bertani untuk memenuhi kebutuhan anaknya sekarang anak yang terakhir sekolah apa bu lagi kelas berapa memasuk kuliah tahun ini masuk kuliah tahun ini dimana itu ditarakan Oh ditarakan jadi tinggal sama keluarga sementara ini masih belajar online masih ada tinggal dengan saya masih tinggal di sini nah semoga ada rezekinya lagi bu ya untuk ini anaknya biar tetap lanjut untuk kuliahnya kan jadi ibunya sekarang berusaha di sini berusaha untuk mencari uang untuk menyekolahkan anaknya yang terakhir ya yang terakhir kayak coba ya jadi tinggal itu yang sekolah iya tinggal itu yang sekolah yang lain tuh sekolah enggak enggak ada berarti satu ini yang satu saya ingin mencoba usahakan semoga dia bisa lanjutkan sekolahnya yang jadi dia tidak tidak seperti saya lah seperti itu jadi untuk saat ini kalau kuliah kan begitu kan dapat beasiswa biasanya itu biasanya semester tiga nah untuk saat ini masuk kemarin itu sudah daftar-daftar gitu ada bayar berapa daftar maksud itu kalau saya tidak salah satu juta satu juta Oh untuk pendaftarannya jadi ambil jurusan apa pertanian Oh pertanian luar biasa jadi nanti istilahnya anak kita orangtuanya petani otomatis anaknya bisa jadi mungkin kerja di kantor pertanian atau di penyuluh pertanian jadi satu kebahagiaan orangtuanya ya Nah hari ini kita ngobrol dengan Ibu Gastina Sabatika Altara seorang single parents yang berjuang berapa puluh tahun sudah bu ya berjuang sendiri ya tanpa suami ya sudah berapa 2006-2006 15 tahun kayaknya ya dari 2006 sampai saat ini apa dia 15 tahun kan 16 tahun iya sekitar 15 tahun gitu jadi berjuang sendiri nah untuk saat ini memang kesibukannya itu berkebun boya iya berkebun satu-satunya nah kira-kira bibit apa yang ibu mau saat untuk saat ini yang perlu sama seperti yang perlu yang paling dibutuhkan saat ini kira-kira bibit apa iya bibit jeruk 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 nipis sama jeruk manis oh iya mudahan ada rezeki mungkin teman-teman yang menonton ibu itu Agustina suhlo ini mungkin ingin mencukupkan di kebunnya ya karena masih banyak yang kosong ya untuk jangka panjang jadi nanti kalau ada rezeki bisa membeli bibit jeruk mungkin jeruk manis atau jeruk nipis ya dan hari ini kita mau beli bebeknya ini bebeknya berapaan nih bebeknya nah ini ada bebeknya coba dikasih makan bu maka deh ya Oh abis sudah yang mana nih yang mana mau diambil diambil Oh yang itu yang 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 besar itu kan Tian Tian tangkap Tian ini bebeknya bebeknya nah ini kok keben kepen sini pin ini kita beli bebeknya ini ini harga berapa eh nggak tahu lah berapa itu biasanya di sini berapaan Oh enggak pernah Oh enggak pernah ngomongin Nah sobat ikat arah kita akan tangkap bebeknya ibu Agustina suhlo nah kebetulan di sini sobat ikat arah berdekatan dengan Ibu Paulina yang sebelumnya teman-teman nonton seorang single parents juga dan Ibu ini juga ada di sini berdekatan dengan Ibu Paulina nah ini bebeknya mau ditangkap sobat ikat arah jadi sobat ikat arah ini bebek ibu Agustina masih yang masih yang masih yang langkepian sini kok yang gitu kok saya loncat aku pegang ini pintunya ambil ambil awas pengen ah sayapnya dipegang ya Oke sobat ikat arah anak kita dapat bebeknya Oke lupa tanya tadi anaknya berapa sih Bu empat-empat anaknya empat jadi tinggal satu yang sekolah ya oke jadi yang satunya betul-betul ibunya berjuang untuk menyekolahkan ya karena tinggal itu yang sekolah yang lain itu India Oke kapan-kapan kita akan melihat kebunnya Bu ya kapan-kapan kita lihat kebunnya Sabar ikat arah biar kita tahu ya perkembangan kebunnya untuk Bu Agustina Oke Bu terima kasih